Kita sudah sampai di jemaat yang ke-6 ini, sudah sampai ke jemaat Vila Delvia. Dari 7 jemaat, saya menunggu-nunggu-nunggu, mana yang tidak ditegur-tegur sama Tuhan, sehingga membawakannya enak, menyiapkannya enak. Ternyata ada jemaat Vila Delvia, makanya ada persekutuan, dinamakan persekutuan Vila Delvia, ada PDKK Vila Delvia itu ada, kalau Laudikia tidak ada, tidak ada yang ambil PDKK Sardis, tidak ada. Karena takut ditegur-tegur sama Tuhan. Jemaat Vila Delvia ini kita baca dari Wahyu 3 mulai ayat 7 sampai dengan 13. Nanti kita akan bahas semuanya, seperti biasa saya ingin menerangkan dulu latar belakang dari Vila Delvia, supaya kita mendapatkan gambaran, seperti apa Vila Delvia. Vila Delvia ini sebetulnya sebuah kota yang dibangun oleh penduduk dari kota Pergamus. Jadi yang membangun kota Vila Delvia itu adalah orang-orang dari Pergamus. Pergamus kan gerejanya kita sudah bicarain kemarinnya. Di sesi sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa Pergamus itu kota peradaban dunia, pusat peradaban Yunani, orang-orangnya intelektual semua. Bahkan saya bilang bahwa di situ ada perpustakaan, waktu kita bahas Pergamus, seperti review ya ini ya. Di Pergamus itu ada perpustakaan yang dengan 200 ribu buku, pada zaman itu loh. Sekarang saja kalau kita punya perpustakaan dengan 200 ribu buku, saya rasa itu wow banget juga, ya banyak gitu maksudnya. Apalagi di zaman itu, ya dikompare dengan, diperbandingkan dengan penduduknya, 200 ribu buku itu ya pasti banyak sekali. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa Vila Delvia ini adalah sebuah kota, ini kita bicara belum bicara jemaatnya, belum bicara gerejanya Vila Delvia. Ini bicara dulu kotanya Vila Delvia. Seperti kan ada gereja apa, gereja apa, gereja apa, dibangun di kota Jakarta, kan begitu. Ini belum bicara tentang gerejanya. Kebetulan namanya sama, kotanya Vila Delvia, gerejanya gereja Vila Delvia. Tapi ini kotanya, kota Vila Delvia itu dibangun atas dasar kepandean atau intelektual manusia. Nah, dalam sejarah tercatat bahwa pada tahun 17 Masehi, kota Vila Delvia, kotanya ya, kota Vila Delvia itu hancur lebur, karena sebuah gempa bumi yang sangat dasyat. Kota Vila Delvia itu. Nah, Tuhan mau bicara apa dengan kejadian yang profetik ini? Apapun juga yang dibangunnya itu atas dasar intelektual, atas dasar kepandean kita, itu suatu hari akan hancur lebur. Ada yang bisa kasih contoh, selain gereja, ada enggak sesuatu yang sampai difilmkan? Ya, betul sekali Ibu Andalani ya, Titanic, Titanic, kapal. Yang sampai bilang ini ukurannya sudah persisi banget, enggak mungkin bisa karam. Ternyata dalam hitungan menit karam dan hanya tinggal kenangan. Dan itu menjadi satu peristiwa kehancuran yang fenomenal sekali. Titanic itu dibangun oleh kepandean manusia, dibangun oleh sesuatu yang, wah enggak mungkin nih sudah dihitung sudah seperti ini. Sama, kota Vila Delvia juga demikian. Apa yang dibangun berdasar kepandean manusia suatu hari akan hancur lebur. Membangun itu harus dasar yang teguh kata Tuhan. Jangan atas dasar pasir. Meskipun kita orang Kristen harus belajar, harus pintar, harus sekolah yang tinggi, harus cerdik seperti ular, kata Tuhan tidak sekedar tulus seperti merpati. Tapi jangan pernah membangun, kita harus cerdas, betul. Tetapi jangan pernah membangun hidup kita itu atas dasar kecerdasan kita. Atas dasar kepandean kita. Ya, jangan. Orang-orang bergamus itu membangun Vila Delvia, tapi akhirnya semuanya tidak ada lagi. Hancur semuanya. Kalau ada orang di sini yang berkata begini, Bu, buat aku Tuhan itu enggak penting-penting amat sih Bu. Ibarat makanan itu side dish. Ya kan bukan main course gitu. Side dish. Boleh diambil, kalau side dish kan boleh diambil, boleh tidak. Kita boleh pilih kalau side dish kan kita pesan apa, terus mau diambil enggak Bu? Oh enggak usah gitu ya kan. Kalau paket, itu ada side dishnya kan gitu ya. Sekalian sup, biasanya gitu. Atau mau ala kart, terus kita bilang enggak lah ala kart aja gitu. Nah gitu juga. Ya, banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu side dish aja. Saya mau ingatkan Anda, biarpun mungkin Anda lulusan luar negeri, bahkan dari universitas yang top di dunia. Dan sekalipun koneksi Anda mungkin general bintang 10 gitu kalau ada. Ya kan? Tapi kalau Anda hanya membangun hidup Anda berdasarkan itu semua. Suatu hari Anda akan mendapati bahwa semuanya itu akan flat, akan sia-sia belaka. Ya, enggak ada lagi. Sayang banyak orang yang belum tahu tentang hal ini. Banyak orang mengejar kepandaian ini, tetapi yang di sini tidak. Pandai, ya tidak cerdas, akhirnya flat hidupnya. Ketika apa? Ketika ada badai, ketika ada gempa dalam tanda kutip, gempa bumi yang dasyat, yang mengguncangkan semuanya. Tadi lagu yang kita nyanyikan, walaupun semuanya bergoyang, tapi Tuhan itu tetap yang berkuasa. Kota Philadelphia adalah kesaksian yang nyata dari firman dari Masmur 127 ayat 1a. Mari kita lihat, Masmur 127 ayat 1a dikatakan demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini ayat yang kami, saya dan Pak Gana pakai sebagai ayat pernikahan kami, yang ditaruh di undangan kami waktu itu. Membangun rumah. Rumah apa? Itu bukan hanya rumah tangga, tetapi rumah usaha, rumah bisnis Anda, rumah pelayanan juga, yang seringkali kita sebut sebagai rumah Tuhan, gereja atau persekutuan. Semuanya akan sia-sia, kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Kalau kita punya duit, kita pasti bisa membangun rumah, pasti. Iya kan? Pasti bisa. Kalau kita punya duit, kita juga bisa membangun sebuah usaha. pabrik, kantor, bank, apapun bisa. Kalau kita punya uang, kita juga mungkin bisa membeli atau menyewa, entah itu ruko, entah bangunan dan sebagainya. Dan kita bisa buat sebuah pelayanan di situ, baik itu persekutuan atau gereja. Itu sangat mudah. Tetapi hati-hati, Tuhan sudah ingatkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekarang kita mau masuk lebih dalam ke Wahyu 3, kita akan mulai dengan ayatnya yang ke-7. Surat kepada jemaat di Philadelphia. Saya akan baca ayat tujuhnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Apa yang harus ditulis? Oleh Yohanes kepada jemaat Philadelphia yang Tuhan minta. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mengapa demikian? Mengapa kunci daud? Kenapa Tuhan mendatangi, memberi surat untuk jemaat Philadelphia ini, dengan berkata tentang kunci daud? Kan saya bilang, mendatangi setiap jemaat itu secara spesifik, khas yang diperlukan oleh jemaat itu. Jemaat Philadelphia membutuhkan penguatan yang namanya kunci daud. Karena kuncinya memang terletak pada Jesus, son of David. Bukan pada kepandean, atau bukan pada kekayaan kita. Jadi jemaat Philadelphia ini kan sebuah jemaat, yang dibangun di sebuah kota, supaya jelas, jemaat Philadelphia, gereja Philadelphia, dibangun di kota Philadelphia. Pastinya mereka tahu bahwa kota ini adalah yang membangun adalah orang-orang Pergamus. Orang-orang Pergamus itu orang-orang yang pinter, cerdik, cendekiawan gitu lah, kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kalau di Amerika milip orang, apa, kota Silicon Valley, yang isinya orang-orang pinter semua. Atau Tau Beta Kampa di Jerman, waktu itu saya bilang begitu. Ya, seperti itu gitu. Jadi ini orang-orang pinter, tetapi Tuhan mau mengingatkan kepada jemaat Philadelphia ini, bahwa bukan kepandean atau kekayaan. Karena sepandai apapun kita, setinggi bagaimanapun IQ kita, ingatlah selalu, masih ada yang lebih tinggi, yang namanya yang maha tinggi. Karena dialah yang menciptakan IQ kita. Ya kan? Sepinter-pinternya. Kalau kita begitu bangganya, putra-putri kita untuk Bapak Ibu yang sudah punya, anak atau untuk anak-anak muda, ketika kita dapat hasil tes IQ, kita begitu bangga, karena IQ kita begitu tinggi, atau ibu bapak atau oma-opak bangga sekali, cucuk-cucuknya IQ-nya tinggi, hati-hati. Kalau anak kita atau cucuk kita, atau diri kita sendiri, hanya punya IQ yang tinggi, tetapi tidak pernah mengenal sungguh-sungguh, yang memberi kita IQ tinggi itu, nah itu satu lampu kuning, warning. karena anytime IQ pun itu bisa dan hilang. Ya, dunia psikologi tahu bahwa IQ itu tidak statis, IQ itu dunamis, dinamis, bukan dunamis, dinamis. Sehingga kalau anak Anda kelas TK, dites IQ-nya 138, belum tentu akan segitu terus, sampai dengan nanti dia dewasa, tergantung banyak hal. Tapi demikian juga, walaupun IQ-nya di borderline, di borderline itu 90, ada tuh anak dulu dikonsulingkan sama saya, IQ-nya 90. Maminya udah sedih banget, tolol banget nih anak saya, gini-gini gitu. Tetapi saya bilang, bu, bawa anak ibu mengenal Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Kan ada firman kan yang bilang di Amsal 9 ayat 10, ya kan permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Betul ya? Kalau kita punya anak ibu takut akan Tuhan, percayalah. Tuhan kan bilang, yang kekurangan hikmat, boleh minta hikmat daripadaku yang tidak membangkit-bangkit. Artinya apa? Tidak dicat sama Tuhan. Iya kan? Kurang hikmat tidak dicat, bayar segini setiap minggunya, bayar segini setiap bulannya, enggak. Tetapi banyak orang tua, yang dikejar adalah IQ-nya dulu. Anaknya tidak pernah dididik untuk mengenal pembuat IQ-nya itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya segala yang chaos terjadi. Sekaya apapun kita ingatlah, tadi ya setinggi apapun ilmu kita, sepinter apapun kita, setinggi apapun IQ kita, ingat ada yang maha tinggi yang menciptakan IQ itu. Sekaya apapun kita, masih ada yang namanya yang maha kaya. Dialah pemilik semua alam semesta ini. Betul ya? Dan dia punya satu sifat. Saya mau tanya nih sama Bapak, Ibu dan anak-anak. Ada satu sifat dari Sang Maha Tinggi ini, Raja di atas segala Raja ini, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun itu. Apa itu kira-kira sifatnya? Satu, yang tidak tertandingi oleh siapapun. No rival, gitu. Ada yang tahu? Satu aja. Kalau kita sungguh tahu ini, harusnya hati kita bergetar. Tidak mungkin kita begini, ah pokoknya, ya tidak kelihatan aja kok, gitu. Tidak maka. Apa itu? depannya ber. Saya kasih klunya depannya ber. Kalau ujian saya bisa dimarahin nih. Kasih clue belakangnya T. Ayo, tinggal ngisi. Kalau TTS gampang banget nih, udahan. Ber, titik-titik, titik. T. Apa? Ada yang bisa tebak? Hah? Berhikmat? Bukan. Itu belakangnya T juga sih ya. Tapi bukan, gitu. Apa coba? Hah? Betul sekali, berdaulat. Siapa tadi yang bilang berdaulat? Iya. Wah itu, nih ya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Berdaulat. Iya. Ada yang ingat lagu ini? Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun, apa? Dapat menutupnya. Terus lagunya gimana? Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ada yang tahu judul lagu ini? Apa itu judulnya? Lagunya judulnya apa itu? Yang bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ada yang tahu judulnya? Ada yang tahu judulnya? Apa judulnya? Saya enggak pernah ingat judul lagu sih. Tapi saya tahu judul lagu ini. Khusus judul lagu ini saya tahu. Judul lagunya, Seenak Gue. Seenak Gue judulnya. Terserah Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang mau aku bukain pintu, aku bukain. Siapa yang enggak mau, siapa yang mau aku angkat, aku angkat. Kayak orang main catur, saya mau pindahin aja, ini beda sini. Siapa yang bisa bilang bahwa kalau raja akan tetap di sini? Enggak. Kalau Tuhan mau geser, geser. Iya kan? Ini ganti aja, ini yang jalan kuda dulu. Raja enggak usah jalan dulu, kan bisa. Iya kan? Tapi nanti jangan bilang sama penciptanya, diganti sama Bu Glory, judulnya Seenak Gue, nanti saya dimarahin. Tuhan itu bukan semena-mena, tapi memang dia berdaulat penuh. Berdaulat penuh atas hidup manusia. Coba kita baca ayat berikutnya, mari kita lihat. Wahyu 3 ayat 8, tadi kan ayat 7. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini suratnya terhadap jemaat Philadelphia. Tuhan bilang, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Orang itu suaranya enggak terlalu merdu, tapi kok banyak ya yang suka sama suaranya. Kalau dia buat konser, tiketnya habis saja. Orang itu enggak terlalu pintar bisnis. Apalagi bergelar MBA, enggak. Tapi kok apapun yang dipegangnya kok selalu berhasil. Selalu jadi saja dan jadi besar. Padahal orang lain mungkin punya sekian gelar, sekolah apa, tapi kalah sama dia. Aku tahu bahwa kekuatanmu memang tidak seberapa, kata Tuhan. Tetapi engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihat, perhatikan sebentar. Tuhan mengangkat siapa yang mau dia angkat. Tuhan menurunkan siapa yang mau dia turunkan. Maka Salomo, Salomo itu raja yang paling kaya sepanjang segala abad katanya. Di zaman Salomo perak itu enggak ada artinya. Sekarang kita beli kalung perak saja lumayan. Cincin perak ya lumayan, walaupun enggak semahal emas. Di zaman Salomo perak katanya enggak ada artinya. Dinding rumahnya Salomo itu, kerajaannya itu emas. Semuanya. Piala minum ini gelasnya bukan keramik, emas. Ya kan mungkin sudah mirip surga, jalan dari emas. Itu pada zamannya Salomo. Ya paling kaya dan katanya Salomo paling berhikmat. Yang menulis kitab Amsal itu siapa? Salomo. Amsal Salomo. Tetapi di dalam kitab pengkotbah, Salomo berkata bahwa di bawah matahari hanya ada satu tugas kita, takut akan Tuhan. Ini orang yang kaya banget, orang yang pintar banget, berhikmat banget, nasihatnya satu. Di bawah matahari tugas kita cuma satu, takut akan Tuhan. Anda baca deh kitab pengkotbah, itu pertobatannya Salomo. Nah Salomo ini raja yang paling kaya, paling pintar pun akhirnya mengakui, bahwa tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Nah mungkin kalibernya, yang raja kalibernya mirip-mirip, kekayaannya, hikmatnya mirip sama Salomo, walaupun belum sebanding. Di perjanjian lama juga, raja siapa? Ada yang ingat enggak? Depannya N, belakangnya R. Waktu bahas kitab Daniel, kita sebut-sebut itu. Siapa? Iya, Nebukadnezar. Nebukadnezar ini, Tuhan berkata, karena dia sombong ya, Tuhan berkata gila. Jadi gila beneran. Melihara kuku, ingat melihara kuku, makan rumput, jalannya seperti binatang, diikut sama bawahannya, diborgol sama para pegawainya, disingkirkan dari istana. Baru ketika dia mengenengadah ke langit, dan mengakui yang maha tinggi, itu lebih dari segalanya. Tuhan pulihkan semuanya, dinaikkan kembali ke tahtanya. Ya, saya beritahu Anda semua, di atas raja masih ada raja segala raja, Yesus namanya, takutlah akan dia. Siapa bilang amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Pesan Tuhan untuk kita semua, bagi kita yang merasa, sekolah saya kok enggak terlalu tinggi. Atau ada lagi yang merasa, wajah saya kok pas-pasan. Apa saya bisa dapat judul? Kalau anak-anak muda. Ini ayatnya nih, yang mana Tante ayatnya? Memang kekuatanmu tidak seberapa. Kan bilang gitu kan. Memang rupamu tidak seberapa. Misalnya gitu ya kan. Tetapi, kamu, mungkin kekayaanmu enggak seberapa. Kepintaranmu enggak seberapa. Wajah pas-pasan. Saya enggak mau bilang jelek. Anda pernah enggak lihat, ada orang cantik banget, tapi enggak dapet jodoh-jodoh. Ada orang, saya sekali lagi enggak mau bilang jelek. Wajahnya ya kan pas-pasan gitu ya kan. Tapi, suaminya kayak Brad Pitt. Ketahuan usia saya ya. Soalnya saya enggak tahu sekarang, yang jadi idola anak muda siapa. Kalau Brad Pitt itu zamannya saya. Zaman usianya, meroleh sama dengan kita. yang sudah selesai. Kok bisa begitu? Semuanya up to Tuhan istilah saya. Makanya Tuhan berkata, aku berbelas kasihan kepada siapa yang aku berikan belas kasihan. Aku memberi rahmat kepada siapa yang aku mau beri rahmat. Aku turunkan siapa yang aku mau turunkan. Takutlah akan Tuhan. Di awal pembahasan kitab wahyu, saya sudah bilangkan, belajar kitab wahyu ini bukan kita belajar tentang antikristus. Banyak orang takut belajar kitab wahyu, takut nanti belajar antikristus. Saya baru bilang sama Tuhan, Tuhan boleh enggak berhenti, sudah saya enggak ngajarkan, cukup cuma yang tujuh jemaat ini saja. Saya rada deg-degan gitu, ngajarkan kitab wahyu. Cukup Tuhan ini saja, karena kan mau pergi ke tujuh jemaat, ini saja. Ya tapi enggak tahu. Lihat nanti bagaimana Tuhan menonton. Ada ibu-ibu yang bilang, Bu sayang Bu, terusin aja saya, soalnya enggak mudeng kalau membaca. kitab wahyu, saya juga enggak mudeng. Kalau Tuhan enggak mudengkan, saya juga enggak mudeng, makanya saya juga deg-degan kalau suruh membahas kitab wahyu sejujurnya. Ya tapi, saya hanya pegang satu saja. Banyak orang enggak berani baca kitab wahyu, karena mikirnya gini, waduh ini kan pewahyuan gitu, ini bicara nanti tentang antikristus, ada yang sepuluh tanduk tuh lho bu, ada yang itu lho tante, ada yang apa, ada wajah apa, wajah apa, saya deg-degan. Saya kok enggak, saya cuma pikirnya cuma satu aja, walaupun saya enggak mudeng, belum mudeng, tapi saya mikirnya satu. Ayat pertama dari wahyu satu bilangnya apa? Inilah wahyu, Yesus, Kristus. Jadi, pasti kalau kita mau belajar kitab wahyu, kita akan lebih mengenal siapa? Antikristus atau Yesus Kristus? Yesus Kristus tolong di bilang, inilah wahyu Yesus Kristus. Cuma itu aja. Dan memang betul sebetulnya, iya kan, lebih justru kita belajar kenal Yesus lebih lagi. Dan akhirnya kita tahu, sampai ke jemaat Philadelphia ini, kita tahu bahwa He is a sovereign God. Apa arti sovereign? Apa? Tadi itu, berdaulat. Tidak ada penasehatnya. Presiden sama raja itu ada penasehatnya enggak? Ada. Siapa pernah jadi penasehatnya Tuhan? Atau berani jadi penasehatnya Tuhan? Enggak kepake. Enggak kepake. Tuhan tok yang enggak perlu penasehat. Itulah artinya sovereign. Berdaulat. Ya, berdaulat. Kalau saya jadi Anda, setelah mengetahui kebenaran ini, bahwa ada satu karakternya Tuhan, yang enggak dipunyai oleh siapapun, yaitu berdaulat. Ya kan, berdaulat. atas surga dan bumi, bahkan neraka. Ya kan, apa yang menjadi sikap kita? Kalau kita tahu, kalau Anda sekarang tahu, bahwa Tuhan itu punya satu karakter, punya satu sifat, yaitu sovereign, berdaulat. Itu enggak dipunyai oleh siapapun, di alam semesta ini. Berdaulat atas apa, Bu? Berdaulat atas. Presiden kita berkuasa, betul. Atas siapa? Indonesia, betul. Tapi tidak bahkan atas dirinya sendiri, tidak berkuasa. Yang disebut bahwa dia adalah penguasa negara, adik kuasa, misalnya begitu. Kalau malam hari ini, the sovereign God ini berkata, kamu finish di dunia ini, finish enggak? Finish. Mau ada dokter kepresidenannya, yang genjot pakai apa, kasih pil mujarab apa, kalau the sovereign God berkata, finish, finish. Tapi tidak ada yang bisa, menyuruh apa-apa kepada, Allah yang berdaulat ini, enggak ada yang bisa. Betul. Kita pernah nonton film ya, di Yud ya, God Not Dead ya, pernah kan God Not Dead. Enggak ada yang bisa menyuruh Tuhan mati. Enggak bisa. Tapi kan Yesus mati, enggak dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Enggak ada yang bisa membunuh. Andai kata Yesus, tidak menyerahkan nyawanya, dengan kedaulatannya, kepada bapaknya, enggak akan terjadi. Mau diapain juga enggak bisa. Ya, kalau saya jadi Anda, ketika saya mengetahui kebenaran ini, yang pertama, ada dua hal. Yang pertama, saya akan mendekati Tuhan, dengan takut dan gentar. Bukan ketakutan loh ya, takut dan gentar. Fear of God. Bukan being afraid of God. Beda. Ya, punya rasa gentar. Aku tuh tahu, ada satu pribadi, di dalam hidupku, sebagai manusia ini. Yaitu ada satu pribadi, yang namanya Allah, yang berdaulat. Ya, nah, dan yang kedua, kalau saya tahu, saya ada Allah yang berdaulat. Kalau saya enggak punya banyak, di dunia ini. Saya enggak terlalu pinter. Saya enggak terlalu banyak, punya koneksi. Saya mungkin enggak terlalu banyak, punya modal. Enggak apa-apa. Buat Tuhan, kenapa bu, enggak punya banyak modal, enggak apa-apa. Buat Tuhan, cukup modal lima roti, dua ikan. Bisa dijadikan kali beribuan. Betul enggak? Betul enggak? Bersama Tuhan, cukup lima roti, dua ikan. Kalau buat kita, bisa buat apa? Lima roti, jelai loh. Dan dua ikan, bisa buat apa? Tapi buat Tuhan, cukup modalnya lima roti, dua ikan, jadi kali beribuan. Betul kan? Bahkan bersisa. Ya, ingat-ingat itu. Bahwa saya punya Allah yang berdaulat. Mungkin kekuatan saya enggak seberapa, enggak punya backing yang kuat, kalau orang dunia bilangnya begitu. Enggak apa-apa. Anak sekolah minggu tahu, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Semua anak sekolah minggu jawab, tidak ada. Katanya gitu. Tapi makin besar, kita makin takut. Kita baru merasa aman, kalau kita punya backing. Backing siapa? Yang ada sininya, pangkatnya. Kita baru itu. Backing apa? Modal. Ya. Tapi kalau Tuhan bilang, psst, habis dalam semalam, habis. Ya, kita lihat ayat sembilan. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta, akan ku serahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Wow. Saya senang sekali dengan gereja Philadelphia ini. Memang kota Philadelphia-nya hancur. Digoncang gempa bumi, dasyat. Tapi gerejanya tidak tergoncangkan. Gerejanya. Saya baca ini, saya bangga banget dengan gereja ini. Bukan karena megah gedungnya. Toh gedungnya hancur. Ya, jadi kalau gedung gerejanya hancur. Nanti ibu-ibu, bapak, dan anak-anak yang ke sana, jangan, bu, kan katanya, Philadelphia eksis. Mana, bu? Bukan. Eksis, bukan eksis gedungnya. Sekali lagi. Gedungnya hancur. Gempa bumi itu. Kalau bicara tentang bangunan gereja, pelayanannya, dan sebagainya. Gereja Ephesus itu lebih segalanya. Makanya jangan pernah terkecoh dengan megah gedung. Walaupun bukan berarti, saya mau bilang, bukan berarti bahwa semua megah gedung pasti seperti gereja Ephesus. Waktu itu enggak. Kalaupun sebuah gereja atau ministry dibawa, Tuhan jadi besar. Jadi mega. Satu yang kita harus jaga. Jagalah hati kita, jangan ikut mega. Tetapi biarlah hati ini tetap hamba. Gerejanya boleh mega. Ya, jadi bukan berarti setiap mega church, terus kita menghakimi, ini mega church nih, jemaatnya banyak. Ini mesti kayak gereja Ephesus nih. Enggak juga. Gereja kecil, jemaatnya cuma 50 misalnya. Tapi hatinya pride, sombong, ada. Iya kan? Ada. Kalau bicara Ephesus, seperti saya bilang, jemaatnya 60 ribu. Gede banget. Gede banget. Kalau sekarang ada gereja, jemaatnya 60 ribu gede enggak? Mega itu. Pelayanannya juga macam-macam, tapi Tuhan tegur sana-sini. Gereja Philadelphia ini enggak seberapa. Gereja Philadelphia ini kecil, tapi Tuhan enggak tegur apa-apa. Malah Tuhan bilang, aku akan angkat kamu, aku belain kamu, gitu istilahnya. Betul ya? Belain kamu. Hanya karena satu loh. Hanya karena satu tok. Karena kamu memegang firmanku. Dan kamu tidak menyangkali aku. Cuma itu saja. Iya. Jadi jangan terkecoh dengan megah bangunan, atau banyaknya jemaatnya, maupun banyaknya pelayanan. Dari sebuah persekutuan, atau sebuah gereja, atau kumpulan orang percaya. Bervariasi kan? Ephesus waktu itu kita bahas, ingat ya. Pelayanannya bervariasi. Hati-hati. Kalau Anda terlibat di satu persekutuan, mungkin di satu gereja, kita ini antar denominasi. Dan wow, Anda bangga banget. Seringkali banggain sama teman dari persekutuan lain, atau dari gereja lain. Tempatmu ngadain apa? Natal. Enggak punya dana, kita cuma, ya biasalah kita praise and worship. Oh tempat kita. Ya kan piknik, sampai ke Antartika, gitu istilahnya. Hati-hati. Pelayanannya banyak sekali. Tapi kita harus hati-hati. Taukah Anda, Saul, Raja Saul, itu setelah ditolak Tuhan, kerajaannya itu dirobek sama Tuhan. Masih selama 13 tahun, Saul menang perang. Ketika sudah dirobek itu, Samuel bilang, kamu itu Tuhan sudah menolak kamu, yang itu ya, yang megangin jumbainya, jumbainya itu, seperti itu sama Samuel, ditinggal pergi sama Samuel. Karena Samuel bilang, Tuhan sudah menolak kamu, dan mengangkat hambanya Daud. Seperti itu. Tapi itu, setelah itu, Anda kalau belajar tentang Saul, ngeri. 13 tahun, dia masih menang perang. Apa artinya ini? Seringkali, yang namanya pengurapan itu, seringkali masih stay, untuk beberapa lama. Walaupun Tuhan, tidak bersama dengan pribadi, yang diurapi itu lagi. Sudah tidak ada lagi. Penyertaan Tuhan sudah tidak ada lagi, tapi pengurapannya masih tinggal. Makanya, jangan andalkan bahwa, wah, tumpang tangannya hebat, misalnya gitu. Ya kan, semua jatuh-jatuh, atau sembuh-sembuh. Hati-hati. Ya, jangan tertipu dengan yang namanya, pengurapan. Pengurapan itu dari Tuhan, penting, tetapi tetap harus lihat, apa buah yang dihasilkan, dari hidup seseorang. Jangan terkecoh dengan, kebesaran namanya, pengurapannya. Ya, saya selalu rindu, seandainya, HOTK dibawa Tuhan makin tinggi, makin besar, biarlah Tuhan tetap, lihat ada hati-hati hamba. Ya, di dalam diri kita. Kenapa? Supaya Anda bisa dibawa ke next level, dan next, 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 lagi. Kenapa begitu? karena warningnya kan bilang, jagalah hatimu dengan segala, kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Ada yang masih ingat? Ini satu potong ayat yang kelihatannya sepili, terpancar, saya berkata itu adalah apa? Geography, geographical boundaries, batas-batas geography. Batas-batas geography apa? Sampai seberapa Anda dan saya bisa dibawa. Ada orang yang baru diangkat sedikit saja, jadi kepala bagian, belum manager, apalagi direktur, belum. Baru jadi kepala bagian, wuduh, udah kalau membentak-bentak orang, ya kan, jalan, tas tidak mau dibawa, padahal tasnya enteng, suruh membawain orang, gitu ya kan, sepatu dan tidak mau nyemir sendiri, ya kan, kalau tidak ada yang nyemirin marah-marah, seperti itu. Kalau pintu tidak dibukakan, baru kepala bagian. Lah Tuhan bilang, waduh, baru kepala bagian begini, kalau jadi direktur, semua bawahnya ngabur. Baru dikasih kepercayaan harta sedikit saja. Sudah, meganginya sampai kayak begini, gitu. Ya kan, sampai teman-temannya bilang ini, jangan sampai sesuatu duit masuk ke dia. Kalau sudah masuk, susah ke luar. Ya kan, susah ke luar. Cocok sih dijadikan bendahara. Buat apa? Sampai yang mau minta, sudah sungkan banget, ya kan, karena harus kucur-kucur sampai harus kayak begitu. Ya bagus sih teliti, hemat itu bagus, tapi beda sebenang tipis sama pelit. Ya kan, nah yang mana kita? Kalau kita punya hati hamba, enggak akan begitu. Sama juga Anda diberkati dengan harta yang berlimpah, hati kita harus tetap hamba, harus tetap humble. Gimana caranya kita tetap punya hati hamba, kalau Anda dan saya diberkati? Berapapun, dan kepada siapapun, harus disalurkan kemanapun, ya kita bilang, daulat tuanku. Kan begitu. Kenapa begitu? Namun kita punya hak pakai, enggak punya hak milik kok. Betul enggak? Kita ini kan cuma steward, penjaga. Kan aneh, kalau ada bendahara, dari satu, apa gitu lah, perusahaan, yang pegang, ini ownernya bilang, tolong kamu kasih bayarin sama itu. Oh jangan Pak, enggak usah. Loh, bayarin? Saya minta kamu itu tolong dia, oh jangan Pak, kenapa sayang? Enggak usah, nanti kurang duit kita. Nah, ownernya bilang, itu kan duit saya, kamu kan semua saya tugasin aja jadi bendahara. Nah, kita semua ini kan bendaharanya Tuhan. Tapi, betapa kita seringkali berpikir itu duit kita. Ya, hati-hati, saat Tuhan lihat hati yang seperti itu, kalau kita mau, kita berkata bahwa Tuhan ini semua milikmu, yang kau suruh ya enggak apa-apa, aku transferin aja. Ya kan, aku kasih aja enggak apa-apa. Kalau Tuhan lihat hati yang pengelola seperti ini, bukan pemilik, saya berkata, saya percaya Tuhan akan bilang begini, oh nih hati yang seperti ini nih, yang aku bisa percayai lebih besar, dan lebih besar lagi. Ya kan, betul enggak? Siapa bilang amin? Ya kan, tapi kalau hati kita itu seperti laut mati, ada yang sudah pernah pergi ke laut mati, yang sudah pergi ke Israel pernah ke laut mati. Ya kan, enggak ada salurannya, enggak kemana-mana, sampai kentol banget garamnya itu, kadar garamnya enggak tahu berapa itu. Ya kan, sampai kalau kita giniin, bukan cuma asin, pahit. Yaudah, cuma segitu saja. Tapi, kalau kita punya hati yang samudera raya, gitu, ya, Tuhan akan terus alirkan terus. Tuhan akan terus alirkan. Nah, saya mengajar begini, bukan berarti kalau gereja kecil, jemaatnya sedikit, pasti oke nih, mesti gerejanya oke nih, karena kecil. Ya kan, belum tentu. Gereja kecil, orang-orangnya dari kolongan ekonomi yang pas-pasan, misalnya, bisa saja punya hati yang greedy. Kok bisa, Bu? Kan gereja kecil, jemaatnya misalnya, atau persekutuan kecil, jemaatnya juga dari middle law, misalnya begitu. Tapi punya hati yang greedy. Kok bisa? Bisa saja. Pada bilangnya begini, aku masih butuh banyak, enak saja tuh hamba Tuhan yang nyuruh kita nyumbang kemana, suruh berkati orang, harusnya kita dong yang diberkati. Ya kan? Nah, hati yang seperti ini pun bukan hati hamba. Tuhan tidak pernah lihat jumlah, tidak pernah lihat nominal kok. Coba deh, baca seluruh Alkitab. Tuhan tidak pernah terkecoh, dengan segebok uang yang ditaruh oleh orang-orang kaya. Tapi Tuhan tiba-tiba tergetar, getar hatinya. Waktu ada janda miskin, memberi dua peser uang. Betul enggak? Dua peser uangnya. Lalu Tuhan tanya, mana yang lebih banyak tuh? Aku berkata, janda miskin itu yang lebih banyak. Kenapa? Yang itu, yang naruh segebok itu, masih punya bergepok-gepok. Bahkan satu gudang gepok, gitu istilahnya. Ya kan? Tetapi janda miskin ini, memberikan semua yang dia miliki. So, artinya buat kerajaan Allah, yang satu enggak ada sacrifice. Yang satu ada sacrifice. Betul? Betul ya? Kalau kita belajar tentang, kenapa kain dan habil, memberikan persembahan. Kenapa persembahan kain ditolak, persembahan habil diterima. Banyak orang yang bilang begini, itu banyak orang tuh suka berelaborasinya kebablasan. Bilangnya gini, habil soalnya ngasih yang lemak-lemak, yang gemuk, yang bagus tubuh. Sedangkan kain itu ngasihnya yang busuk-busuk. Emang ada ayatnya. Kain memberi yang busuk-busuk? Enggak. Mungkin juga anggurnya bagus, gitu ya kan? Mungkin kolnya bagus, brokolinya bagus. Karena kain itu pekerjaannya bercocok tanam. Habil, pekerjaannya apa? Memelihara ternak. Nah, Anda harus tahu sejarahnya. Pada zaman itu, orang belum memakan binatang. Orang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Tetapi, saya percaya Adam dan Hawa pasti cerita, bahwa persembahan itu yang berkenan di hadapan Tuhan, harus ada yang namanya blood. Harus ada yang namanya blood sacrifice. Lah, tumbuhan enggak punya darah. Saya percaya kalau kain mengusahakan tumbuh-tumbuhan, mengusahakan cocok tanam, mungkin bisa barter, jual apa dengan orang lain, karena orang juga sama-sama makan itu. Tapi Habil, kok mau-maunya dia beternak? Jangan bayangkannya sekarang, orang punya beternakan kaya. Tidak, bukan. Pada zaman itu, tidak bisa diapa-apain, kecuali untuk persembahan. Dan itu yang Habil lakukan. Itulah yang namanya sacrifice. Makanya itu menjadi dupa yang harum naik ke hadapan Tuhan. Bukan perkara busuk dan tidak busuknya. Tapi kain, itu istilahnya gini, ah jincailah. Tuhan, aku kan tahu, Tuhan kan tahu, aku kerjaannya bercocok tanam. Yaudah tuh, kasih aja dari yang ini aja pokoknya gitu. Habil tidak. Dia mengupayakan sesuatu, mungkin domba itu dari kecil dikasih makan, tidak bisa dijual, tidak ada yang mau. Kan tidak ada yang makan itu. Tapi ketika sudah gemuk, sudah besar, sudah bagus, sudah berlemak, itu bukan dipotong, tapi diletakkan di mesbah persembahan. Dan itulah sacrifice-nya. Habil. Nanti ya, jadi banyak guru sekolah minggu agak salah ngajarkannya. Karena kain mempersembahkannya busuk-busuk. Anak kecil-kecil percaya sampai besar. Jadi, saya dulu juga percaya begitu. Waktu belum sungguh-sungguh belajar Alkitab. Ketika sudah belajar Alkitab, tahu sejarahnya, salah guruku sekolah minggu. Ya, tapi gurunya sudah tidak ada sekarang. Jadi, jangan sekali-kali. Kita bukan masalah besar kecilnya gerejanya, tetapi, saya bersyukur sampai dengan hari ini. Kalau kita mau, semua terpulang. Seberapa kita sungguh mengenal pribadi Tuhan kita. Bukan masalah mega church-nya, atau little church-nya, saya bersyukur sampai dengan hari ini. Di HOTK saya mengenal banyak orang-orang yang diberkati secara harta. Saya mengenal, tidak bisa disebutkan di tempat ini. Tapi, banyak yang diberkati secara harta, yang secara istilah umum, orang menyebutnya orang kaya. tetapi, orang-orang saya ikutin saja istilahnya, orang-orang kaya ini, apa ya, hatinya hati hamba. Saya, seringkali bergetar, saya tidak pernah lupa, waktu kita dua tahun yang lalu mau pergi ke Israel, ada beberapa ibu yang, datang ke saya, dan berkata, saya tidak mau ibu announce, saya juga tidak mau, sampai ada yang tahu, bahwa ini dari saya, tetapi saya ingin ibu menabur ini, supaya waktu itu, untuk beberapa anak iud, yang memang tidak bisa secara keuangan, untuk bisa berangkat ibu ke tanah perjanjian. Tidak butuh disebut namanya, tapi dia memberikan itu. Bahkan yang ajaib, ada seorang ibu yang dia waktu itu, belum ikut, belum bisa ikut. Kenapa? Karena waktu dua tahun lalu, saya tidak buka untuk, apa, yang, dia belum jadi, pengurus, dia tidak jadi pengurus, dan juga tidak menjadi peserta komsel. Dia hanya datang biasa, hari Rabu datang biasa, women. Pengen ikut, tidak boleh kan? Tapi dia bilang begini, walaupun saya tidak ikut bu, biar uang saya dulu bu, yang sampai ke Israel. Saya mau menabur, karena Tuhan sudah berkati saya berlimpah. Dan nanti, tahun depan ke Turki, dan tujuh jemaat dan Patmos, Turki dan Yunani, ibu ini menjadi salah satu pesertanya. Tuhan mengabulkan doanya, uangnya dulu yang jalan, ya kan? Akhirnya dia diberkati, bisa ikut berangkat. Ya saya bersyukur sekali, banyak dia OTK yang seperti ini. So, saya sungguh berdoa, supaya sungguh-sungguh di-HOTK, ada yang namanya, selalu hati hamba. Siapa bilang amin? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jemaat Philadelphia ini, hatinya hamba dan humble banget. Sehingga mengundang belas kasihan Tuhan. Tuhan berkata, aku tahu kok kekuatanmu itu enggak seberapa, tapi engkau taat selalu dengan perintahku, sini-sini aku angkat kalian lebih tinggi lagi, gitulah kalau pakai bahasa yang gampang. Kalau bisnis Anda sukses, cabang Anda di mana-mana, tetaplah punya hati, seperti jemaat Philadelphia ini. Supaya Tuhan masih bisa terus angkat, dan Anda diberi bisnis lagi, yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kalau Anda diberkati dengan kepandaian, jangan jadi kepandaiannya sendiri. Mari bantu teman-teman, bukan dengan nyasih contekan, bukan buat inskripsinya teman, bukan juga sih. Tetapi dengan berbagi, gimana sih kamu kok bisa, kayaknya kalau nangkep kuliah itu gampang, maksudnya gini, oh gini loh aku punya cara, aku punya cara, perkara dia enggak mau ngikutin ya sudah, tapi jangan simpen. Punyailah hati hamba, punyailah hati yang generous, supaya Tuhan itu berbelas kasihan, kayaknya orang ini kasihan nih, terus bantuin, terus bantuin, dah lah aku kasih lagi lah, biar dia bisa terus bantuin orang lain. Kalau hati kita hanya untuk diri kita sendiri, berkatnya untuk diri kita sendiri. Kalau hati kita itu seluas tetangga sebelah kanan kiri, berkatnya juga untuk tetangga kanan kiri. Kalau hati kita seluas satu RT, berkatnya juga satu RT. Kalau hati kita seluas kota, berkatnya satu kota. Kalau hati kita luasnya bangsa, berkatnya juga bangsa. Kalau hati kita luas untuk bangsa-bangsa, itu enggak? Untuk bangsa-bangsa, berkatnya akan sampai sebesar bangsa-bangsa. Nah, saking sayangnya Tuhan terhadap jemaat Philadelphia, sampai-sampai dia tadi berkata apa, musuhmu akan aku buat sujud menyembah di kakimu, supaya mereka tahu bahwa aku mengasihi kamu. Wow. Banyak orang berkata begini, kapan ya Tuhan, musuh saya itu kayaknya senang banget ngetawain saya. Iya kan? Dan tiba-tiba kita kepingin punya hati untuk nyombongin ke dia, untuk nunjukkan, apalagi untuk balas. Bukan begitu caranya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Lihat Amsal 16 ayat yang ke-7. Lihat Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lihat? Ya. Satu persatu loh. Ini bukan untuk satu gereja secara korporat, tapi bahkan ini janji Tuhan untuk masing-masing jemaatnya. Iya kan musuh, maka musuh orang itu pun diperdamaikan. Musuh-musuhmu tadi yang di kitab wahyunya untuk jemaat Philadelphia. Iya. Satu persatu. Siapa itu? Mungkin ada keluarganya, atau papanya, atau mamanya, opanya, omanya, omnya, tantenya, bahkan orang-orang yang mungkin dulu menentang, mengetawain, mencemooh, seperti itu. Tuhan berjanji satu persatu mereka akan datang dan mengakui ya memang betul sih. Kamu itu orang yang dicintai Tuhan. Pembelaannya itu nyata buat kamu. Tidak bisa tidak akhirnya? Ngomong seperti itu. Iya. Dalam kuliah, atau pekerjaan, atau bisnis Anda, satu persatu dosenmu misalnya. Rekan bisnismu. Iya. Bahkan saingan dari bisnis Anda akan akhirnya berkata, kalau Anda setia kepada Tuhan, tepat pada waktunya, mereka semua akan bersujud di bawah kakimu. Dan akan berkata, memang betul Tuhan yang belakamu. Memang betul Tuhan yang belakamu. Ini perkataan Tuhan, bukan manusia. Malam ini saya mau sepakat dengan Tuhan. Ini yang terjadi buat kita semua di HOTK. Siapa bilang amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Iya. Saya dulu kuliah, pernah ada satu dosen yang bukan yang rasis, itu bukan, tapi sebetulnya rasis. Cuma dia ini bukan yang jahat, yang eksplisit begitu. Tapi, repotnya dia ketua jurusan saya. Kalau yang itu, yang rasis itu, saya bisa drop, saya enggak ambil, karena itu mata kuliah pilihan. Tapi ini ketua jurusan. Tapi dia sangat rasis. Nah, saya itu tidak pernah bisa dapat nilai lebih dari C. Padahal saya yakin saya bisa mengerjakannya. Tapi, C selalu dapatnya. Selalu dapatnya C. Enggak pernah lebih, bisa lebih dari C. Dia berpikir, karena dia mungkin lihat, karena ketua jurusan ya, kalau pengisian apa itu, SK, apa, apa namanya itu, SKS ya. Kalau zaman saya gitu, SKS, dia tahu nilai-nilai saya dari semester yang sebelumnya. Sehingga, saya percaya, dia mengganjal saya tidak boleh untuk sampai saya itu kumlaut. Karena kalau kumlaut, itu peraturannya di fakultas saya, waktu itu, yang kumlautlah yang boleh pidato. Dan dia mungkin dalam hati kecilnya, dia tidak mau kasih saya bisa pidato. Seperti itu. Kalau dibawa jengkel, jengkel sekali. Karena saya sebetulnya, saya merasa saya bisa. Itu dosen yang pertama kali menanyai saya, kenapa kamu masuk fakultas sastra Indonesia? Kamu kan dari mata sipit dan kulit kuning. sastra Indonesia tidak ada duitnya. Kamu cari, biasanya kan bangsa-bangsanya kamu ini kan carinya yang harus ada duitnya. Karena tujuan kamu kan mengeruk uang atas Indonesia. Sakit banget hati saya waktu itu. Kemarin saya nonton film Susi Susanti, saya tidak suka badminton. Tidak suka badminton. Olahraga juga tidak terlalu suka. Tetapi saya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya punya rasa nasionalisme yang seperti itu. Orang yang punya rasa nasionalisme seperti itu, ketika akhirnya mendapati bahwa ternyata nasionalisme saya kok dibeginikan. Ternyata saya disamaratakan dengan orang yang tidak punya nasionalisme sama sekali. Itu sakit banget rasanya. Tetapi mungkin kekuatanmu tidak seberapa. Mau melawan ketua jurusan yang pernah kuliah pasti tahu. Pasti akan kalah. Tapi kekuatanmu tidak seberapa. Namun kamu tetap berpegang pada firmanku dan tidak menyangkal namaku. Akhirnya Tuhan yang bela saya. Saya tadinya sudah takut. Kalau ada nilai C itu betul-betul mau misalnya IP-nya berapapun tidak bisa kumlot. Saya berpikirnya begitu. Ternyata dekan saya berkata tidak demikian. asal total jumlahnya memang kumlot kumlot seperti itu. Dan saya dipanggil oleh dekan dan dipanggil dan dikatakan dan itu tidak mudah karena fakultasnya ada delapan. Fakultas sastra itu ada delapan. Sastra Indonesia, sastra Jawa, sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Perancis, antropologi, arkeologi, sejarah ada delapan. Yang boleh pidato hanya yang tertinggi walaupun ini kan kumlot-kumlot dari setiap fakultas, setiap jurusan, lalu harus diambil yang tertingginya dari delapan jurusan ini. Baru boleh pidato di fakultas sastra. Ya saya tidak bisa tahu jurusan lain itu bagaimana, tertingginya berapa, mungkin yang tidak kenal. Kebetulan saya lulus lebih dulu dibandingkan dengan teman satu angkatan. Jadi saya lulus bersama kakak-kakak kelas. Ya saya juga tidak mengerti, tidak kenal. Ada yang kenal, dan tidak kenal. Dan tiba-tiba Pak Dekan panggil saya. Buat saya, itu pembelaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata saya juga dikabari, saya tertinggi dari seluruh universitas, sehingga layak untuk membacakan janji wisudawan dan itu di yang rektorat ya, yang oleh rektor dipindahkan koncernya ini. Seperti itu di balai rungnya Gajah Mada. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak bisa merekayasa itu. Kenal pun tidak. Kenal dengan dosen siapa? Tidak kenal. Dan ada satu ketua jurusan yang menghadang. Mungkin saya cerita ini supaya, kan ini banyak juga yang masih mahasiswa. Supaya saya, supaya kalian tidak pernah takut dihadang oleh siapapun. Asal jangan dihadang oleh yang The Sovereign God. Kalau yang menghadang yang berdaulat itu, ya sudah habis semuanya kalian. Apa yang terjadi? Ketika saya selesai pidato di fakultas sastra, Pak ketua jurusan ini kasih selamat kepada saya. Saya tidak pernah lupa kata-katanya. Ya kan? Selamat ya. Kalau zaman dulu tidak kongres. Kalau anak-anak sekarang kongres. Kalau zaman dulu kan ngomongnya provisiat. Ya kan? Provisiat Mbak Gloria. Anda memang dicintai sama Tuhan. Saya tidak pernah lupa. Coba Anda memang dicintai Tuhan. Mungkin dia tahu. Pung saya sudah jikal-jikal kok. Kalau bukan karena yang maha kuasa yang membela tidak mungkin dia bisa lolos. Makanya ngomongnya apa? Provisiat Mbak Gloria. Anda memang dicintai oleh Tuhan. Saya cuma bilang amin Pak. Only by his grace. Betul. Itu. Jadi jangan pernah takut. Tapi kita harus pelihara hati kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Karena hanya kalau kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan ini yang saya sampaikan malam hari ini barulah kita bisa mengalami bahwa Tuhan itu tidak lalai menggenapi janjinya. Tidak lalai menggenapi apa yang dia sudah janjikan. Amin. Ya kita masuk ke ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Coba lihat. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Anda dan saya tekun gak menantikan Tuhan? Atau Anda bilang begini Alal Tante Glory ngomong Tuhan datang Tuhan datang udah deket waktunya dari kapan aku ikut HOTK sampai sekarang juga udah deket waktunya buktinya Tuhan belum datang. Ya aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Bukan perkataan saya, saya gak nambahin loh. Ya di Alkitab anda yang boleh dicek, dimanapun dicek, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian di gempa bumi yang dasyat itu gak tahu bagaimana caranya, karena gedungnya pun hancur, tetapi jemaat Philadelphia-nya diluputkan oleh Tuhan. Bagaimana itu terjadi, saya gak tahu, saya belum pernah membuat penelitian, kalau ada waktu pengen, kan saya bilang saya gak terlalu suka sejarah seperti Dio, tapi saya senang terhadap sejarah yang berkaitan dengan Alkitab. Ya, tetapi saya belum punya waktu untuk menelitinya. Bagaimana itu terjadi sampai jemaat ini bisa diluputkan, saya tidak tahu. Tapi saya percaya begini, seandainya terjadi rapture saat itu, pastinya belum, karena sampai hari ini belum rapture ya, tapi seandainya saat itu terjadi rapture, maka satu gereja Philadelphia ini akan diangkat semuanya, diluputkan dari kesusuhan besar. Ini adalah gereja yang jemaatnya siap sedia. Tadi kan dikatakan, kamu itu setia menantikan aku. Bukan untuk satu dua orang, untuk jemaat. wow, ini keren banget. Saya sangat merindukan HOTK yang seperti ini, sejujurnya. Kalau Tuhan datang sekarang, malam ini misalnya, semoga semua pengurusnya, baik HOTK Yud, maupun HOTK Wimin, semua ibu-ibu komselnya, dan semua yang rajin datang ke Dunamis, ke HOTK Wimin, ke Yud, semua kita tidak tersisa. Biarlah semua bangku ini kosong. Amin. Tidak usahlah ada live streaming. Kalau tetap ada live streaming, berarti bagian multimedia tertinggal. Pasti tidak mau. Tidak usahlah ada yang bilang shalom-shalom di depan. Kalau begitu para asirnya tertinggal. Tidak ada yang bilang juga di sini, ayo mari kita angkat pujian. Kalau gitu WL-nya ketinggalan. Saya tidak kepingin seperti itu. Tapi biarlah tidak ada yang shalom. Orang yang datang ke sini kaget kok bangkunya semua kosong. Kok tidak ada yang greeting kita di depan. Katanya jam 7 mesti ada live streaming. Tetap kalau ini tidak ada live streaming. Ya kan seperti itu. Kok bangkunya semua kosong. Kok tidak ada apa-apa. Kok tidak ada yang main keyboard seperti itu. Artinya semua dari kita ikut bersama Tuhan. Menyambut Tuhan di awan-awan. Setuju? Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita lihat ayat 12 dan 13 sekarang. Bareng siapa menang, ia akan nah ini keren banget. Berhatikan baik. Bareng siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam baed Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang tulun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Coba perhatikan. Saya mau jelaskan ini keren sekali. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan anak-anak. Mungkin Ibu Bapak dan anak-anak bilang gini, kerennya apa sih Bu orang cuman sokoguru gitu ya. Ayat ini membuat hati saya bergetar dan air mata saya menetes, sejujurnya. Sokoguru itu apa? Saya mau tanya dulu. Sokoguru itu apa? Sokoguru itu apa? Ada yang tahu? Bukan guru di sekolah loh. Sokoguru ini apa? Artinya? Tiang tapi dalam artian apa? Di sini ada sokogurunya enggak? Di sini di ruangan ini ada sokogurunya enggak? Ada. Sokoguru itu apa? Pilar. Betul? Pilar. Kalau satu bangunan cukup luas kayak begini seringkali kalau rumah Anda sempit ya enggak usah dikasih pilar langsung sana nabrak sini nabrak gitu ya kan. tapi rumah-rumah yang gede gedung-gedung yang gede itu ada sokogurunya. Betul ya? Nah dikatakan di sini ya kan sokoguru itu pilar. Dikatakan juga kamu akan jadi sokoguru dibait Allah. Pilar-pilar yang ada dibait Allah. Betul ya? Nah sekarang coba gini Tuhan bilang kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka akan dijadikan sokoguru nanti dibait Allah. artinya gini kalau saya pakai kata pilar artinya jemaat Philadelphia ini akan dijadikan gitu lihat aja itu kayak pilar-pilar dibait Allah. Betul ya? Betul ya? Nah gini loh saya tuh memang tidak pernah persis tahu surga nantinya kayak apa ya tapi saya percaya gini enggak mungkin surga itu kayak barang atau kayak tanah lapang enggak mungkin terus Anda semua dan saya tidur pakai sleeping bag di surga enggak mungkin kayak camping ground gitu enggak mungkin menurut saya ya karena Tuhan pernah bawa saya ke surga walaupun hanya lewat mimpi dan itu indah sekali surga itu ada rumah-rumah yang besar rumah-rumah yang kecil tapi semuanya indah walaupun besar dan kecil nah kalau saya boleh memilih kalau saya boleh memilih kalau nanti saya sampai di surga saya pengenlah tinggal deket-deketan sama orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya orang-orang yang sudah saya kenal loh bu kok ibu gitu bu apa ibu ansos gitu bukan ansos tapi gini ya saya percaya sih surga itu mesti isinya orang-orang baik semua enggak ada yang nyolot nanti di surga kenalan sama orang yang bu glory belum pernah kenal ya enggak apa-apa juga tapi kalau boleh milih kan saya bilang saya seneng lah ya kan kalau saya boleh milih kalau misalnya gitu ya kan apa saya boleh ketemu dengan anda semua lagi di sana yang sudah kenal gitu ya kan saya masih ketemu bu Elis saya masih ketemu bu Lina saya masih ketemu Lina saya masih ketemu dengan Antoni dengan Mayang dengan yang lain-lain lain semuanya gitu saya masih ketemu sepertinya saya seneng betul enggak betul ya walaupun boleh kenalan sama yang lain nah ini dikatakan gitu ya waktu saya menutup mata gitu saya bilang begini kan enak kalau masih bisa kayak begini saya di surga juga ketemu kayak begini kita masih bisa ngobrol-ngobrol ya bu glory ya tante gitu ya saya ketemu sama tante siogwa ya tante bu ceti pak hin saya masih bisa ketemu ya bu sisil pak rudy saya ketemu gitu saya ketemu oh ini anak menantunya juga ada dodo aman yang seneng gitu rasanya betul enggak waktu saya menutup mata saya tuh bilang sama Tuhan begini Tuhan salah enggak ya kalau saya mikirkan seperti itu gitu kalau salah ya ampuni saya lah Tuhan karena saya nih kalau baca alkitab baca firman saya suka ngebayang-bayangin gitu dan tiba-tiba waktu itu tuh saya sendirian minggu lalu kan tidak ada HOTK tidak ada dunamis karena saya di Singapura saya di kamar sendirian karena pak gana belum pulang dari seminar saya bisa punya waktu yang panjang dengan Tuhan saya tuh menutup mata benar-benar saya menutup mata dan saya bilang gini Tuhan salah enggak ya kalau aku nih bayangkan yang seperti ini aku pengen seperti itu di surga nanti dan Tuhan berkata Tuhan enggak bilang begini saya enggak mendengar Tuhan bilang gini enggak salah itu benar gitu enggak cuman saya itu bisa menangkap gitu dalam 43 tahun perjalanan saya dengan Tuhan saya tuh bisa menangkap seperti ini Tuhan seperti berkata begini sampaikanlah dan bapak ibu dan anak-anak tahu saya bisa sampai nangis kayak anak kecil kok gitu bu buat saya ketika Tuhan berkata sampaikanlah itu artinya confirm itu artinya confirm bahwa apa yang saya bayangkan ini tidak salah ya saya betul-betul gitu ya hati saya meluap dengan suka cita ya nah kayak anak kecil lah saya boleh bilang seperti itu terus saya bilang begini jadi benar ya Tuhan aku bisa tinggal deketat dengan orang-orang yang aku cintai dengan orang-orang yang aku kenal betul ya Tuhan bapak ibu dan anak-anak senang enggak kalau bisa tetap tinggal atau bapak ibu enggak suka sukanya nanti di surga tinggal sendiri di rumah kemakrung-makrung gede gitu ya kan bapak ibu yang sekarang suami istri di tempat ini anda masih kepengen enggak nanti ketemu enggak bu saya bosan banget nanti biar ganti aja itu lain cerita sih ya tapi pengen kan bapak ibu masih kepengen anak-anak masih ketemu dengan temannya masih ketemu dengan pacarnya seneng kalau nanti tiba-tiba belum married masih pacaran tapi Tuhan sudah datang kan pengen kan ketemu tetap di sana walaupun di sana sudah enggak ada kawin dan mengawinkan katanya ya kan begitu hanya ada satu syaratnya apa itu syaratnya kita punya the same passion the same passion ya siapa yang setuju punya the same passion siapa yang mau sama-sama saya punya the same passion setuju janji ya bapak ibu dan anak-anak apapun yang terjadi di dalam hidup anda never give up jangan menyerah waktunya sudah tidak lama lagi jangan menyerah jangan menyerahkan kepercayaan kita ini hanya sekedar untuk harta hanya sekedar untuk supaya jalan kita di dunia ini itu enteng hanya sekedar untuk kita itu enak enggak menanggung lagi salib enggak menanggung lagi beban please bapak ibu kalau kita punya sama-sama the same passion mungkin anda menjadi pilar yang disana saya menjadi pilar yang disitu yang lain lagi menjadi pilar yang disana tapi kita tetap akan berdekatan kita ada di surga yang sama jangan sampai ada di antara kita yang duduk malam hari ini kita tidak punya passion yang sama mari bapak ibu kita tetap passionate kita tetap kejar Tuhan yang sama dan kita akan ada coba ingat-ingat kalau hari ini anda bercinta-cintaan anda mencintai seseorang saya walaupun nanti di surga saya tahu saya sudah bukan bersuami istri lagi dengan Pak Gana tetapi enggak mungkin lah kalau saya lihat Pak Gana itu saya bilang siapa ya kamu enggak mungkin pasti saya rasa saya masih kenal dengan Pak Gana dan jujurnya saya ingin ada di tempat yang sama dengan Pak Gana karena surga itu sangat luas saya sangat ingin itu sebabnya saya dan Pak Gana ingin punya sama-sama the same passion passion yang sama jangan kalau ibu-ibu passionate banget bapak-bapak enggak passionate nanti rumahnya beda kalau anak-anaknya passionate banget tapi papa-mamanya biasa saja ya kan kita tidak akan tinggal bersama-sama jemaat Philadelphia ini keren banget dan saya mau sekali lagi bertanya kepada Bapak Ibu dan anak-anak siapa pengen enggak kita itu tinggal di dalam satu tempat yang sama di surga nanti pengen janji janji sungguh siapa yang mau janji beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya Bapak Ibu dan anak-anak kenapa saya turun malam hari ini saya seringkali setiap kali saya mempersiapkan kitab wahyu ini teguran Tuhan terhadap jemaat-jemaat ini hati saya selalu berdoa semoga jemaat Philadelphia yang menjadi jemaat menjadi karakteristik dari jemaat HOTK dan bukan jemaat yang lain kita sudah hampir selesai tinggal satu jemaat Laodekia yang juga akan ditegur oleh Tuhan seringkali saya ini suka bilang sama Tuhan Tuhan saya ini mungkin terlalu keras terhadap jemaat HOTK saya mau warning kenapa setiap kali saya mendalami jemaat-jemaat tujuh jemaat ini kenapa Tuhan terus sampaikan teguran dan teguran yang saya juga harus sampaikan kepada anda semua kalau anda jadi saya sebetulnya itu gak enak gak enak tapi sebetulnya teguran ini bukan buat anda saja tetapi juga buat saya teguran ini dan setiap kali selesai mempersiapkan satu jemaat saya selalu berdoa untuk diri saya pribadi untuk keluarga saya tapi juga untuk anda semua keluarga HOTK jujur kalau bukan karena kasih yang seperti itu saya gak pernah mau lagi berdiri di HOTK dengan seluruh kesehatan saya dengan lutut yang belum terlalu sempur tapi seperti Jumat kemarin saya di Singapura saya seperti rindu banget saya bilang gini Tuhan walaupun hari ini gak ada dunamis biar gak ada orang yang meletakkan Alkitabnya istilah saya kadang ketika menyanyikan lagu ini saya juga bilang Tuhan supaya ada hati yang seperti yang saya rasakan ketika menyanyikan lagu ini bukan hanya di bibir dan bukan karena membaca teks saja tapi ketika kita berkata bahwa Jesus I mean love with you betul-betul itu jatuh cinta saya suka bilang begini Tuhan apa aku yang aneh kok setiap kali aku ini jatuh cinta banget sama Tuhan dan setiap kali saya bilang bahwa Jesus I want more of you itu saya bilang gini Tuhan aku tuh orang mungkin memandang saya udah tahu banyak tapi saya bilang begini enggak saya pengen lebih lagi Tuhan saya baru kenal Tuhan itu mungkin baru berapa senti kalau diukur pakai senti saya belum sungguh-sungguh kenal dan saya berdoa Tuhan saya hanya minta satu saya minta Anda semua juga punya hati yang mengingini Tuhan seperti ini bukan hanya untuk yang mau pergi tetapi juga untuk yang tidak pergi sekalipun saya hanya punya satu permintaan jangan pernah menyerah terhadap apapun yang sedang Anda sekarang hadapi dan harus hadapi saya seperti menyangkali ketika di hati kecil saya Tuhan taruh enggak semua anak bisa aku bawa pulang enggak semua anak bisa bertemu aku di awan-awan bapak ibu boleh percaya anak-anak boleh percaya atau tidak tapi waktu saya dengar suara itu saya sampai menjerit dan berkata jangan Tuhan aku enggak mau aku mau Tuhan semua yang sungguh-sungguh di HOTK ini boleh ikut saya bilang Tuhan please mungkin orang berkata buat apa sih keluarga kandung bukan keluarga kandung bukan anak bukan keponakan pun bukan kok sampai ibu glory tangis sih seperti itu saya enggak tahu jawabannya mungkin hanya karena saya enggak ingin kita berpisah saya ingin kita tetap kalau pun malam ini Tuhan datang kita boleh pastikan kalau kita ikut menyambut dia di awan-awan amin bapak ibu dan anak-anak Tuhan ingatkan saya satu firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke 35 yang berkata demikian siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang lalu dilanjutkan di ayat 38 dan 39 sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malekat-malekat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu mahluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita kalau Anda perhatikan ayat 35 nya dikatakan kesusahan penganiayaan kesesakan kelaparan ketelanjangan bahaya pedang tapi tidak pernah disebutkan satu pun menyebutkan tentang kekayaan dan kesombongan apa artinya ini kita harus hati-hati jangan sampai saat Tuhan mengangkat kita dan memberkati kita dengan kepandaian dengan kesuksesan dengan kedudukan dan sebagai akibatnya adalah harta kita juga bertambah ingatlah selalu jagalah hati kita jangan sampai kita melekat kepada harta itu dan menjadi sombong karena bisa-bisa hal itulah yang akan membuat kita terpisah dari Tuhan karena tidak dikatakan di sini ketelanjangan kesusahan iya kan seperti itu itu semua tidak bisa memisahkan tetapi kalau atas kehendak bebas kita sendiri karena harta yang begitu melimpah karena kedudukan yang begitu tinggi dan kita menjadi lupa kita merasa kitalah Tuhan atas hidup kita atas free will dan kehendak kita sendiri kita memisahkan diri dari Tuhan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa saya berdoa semoga hati kita tetap seperti hatinya Daud yang di dalam kekayaannya dia bisa berkata in my prosperity I shall not move saya berdoa sungguh kita juga bisa berkata seperti itu in my prosperity I shall not move amin mari kita tundukkan kepala Tuhan kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini engkau izinkan kami mengenal sisi hatimu yang lebih dalam lagi kami bersyukur ada jemaat Philadelphia ya semoga ini mewakili hati kami Tuhan kami seringkali merasa kami tidak berdaya kami sering merasa kami kekuatan kami tidak seberapa kami tidak punya koneksi kami tidak punya siapa-siapa Tuhan bahkan ketika kami terus berpegang akan kebenaran firmanmu kami tidak menyangkali engkau seringkali bukan pujian yang kami dapatkan tetapi cercaan cibiran karena dunia ini sudah begitu berkompromi dengan si jahat ketika kami tidak mau berkompromi di dalam bidang apapun seringkali itu tidak mudah untuk kami tetapi jemaat Philadelphia menguatkan kami kami tahu Tuhan kami rindu engkau datangi kami dengan kunci daud karena ketika kami punya kunci daud itu kalau engkau sudah membuka tidak ada yang bisa menutupnya kalau engkau sudah menentukan mengangkat kami tidak ada siapapun yang bisa merendahkan kami dan itulah Tuhan janji kepada siapapun yang teguh tetap setia berpegang kepada firman dan tidak menyangkali namamu kami tahu Tuhan dunia ini berkompromi dan dunia menarik kami untuk berkompromi tetapi kami mau Tuhan mengingat malam hari ini bahwa ada jemaat Philadelphia yang Tuhan belain kami tahu Tuhan kami ingin seperti jemaat Philadelphia dan biar apa yang sudah kami ucapkan malam hari ini lewat lagu ini Tuhan bahwa kami tidak pernah ingin pergi jauh daripada kalau kami melangkah sedikit melenceng tarik kami Tuhan supaya kami tidak pernah sudah terlalu tersesat dan kami tidak tahu jalan untuk pulang ampuni kami kalau ada diantara kami yang sedang tidak memiliki hati hamba hati kami pahit hati kami ingin menyerah atau hati kami sedang merasa semuanya serba oke sehingga kami tidak terlalu butuh engkau kami tahu semua itu bau busuk di hadapan biar malam hari ini Tuhan itu kami buang jauh-jauh gantikan dengan hati hamba hati yang terus mencari engkau hati yang terus mengingini lebih dan lebih lagi mengenal dan mengenal engkau lebih dan lebih lagi hanya itu doa hamba Tuhan untuk anak-anakmu di tempat ini dan juga yang mendengarkan live streaming ini biar hati hamba selalu tetap ada di dalam hidup kami dan kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan terbaik kami biar ini adalah sacrifice dari hidup kami ini bukan sekedar persembahan kain tetapi ini persembahan habel yang baunya harum dan menggetarkan hati terima kasih Tuhan kami mau memberi di dalam sukacita di dalam ketaatan kepadamu dan di dalam ketepatan seperti yang kau bisikkan di telinga hati kami di dalam nama gembala agung kami kami berdoa dan semua yang siap memberikan persembahan mari katakan amin bapak putra dan roh kudus terima kasih selamat menikmati